Hai semuanya, kembali lagi di channel youtube Riana Rez Di video kali ini, saya membuat resep nastar andalan keluarga saya di rumah Nastarnya lembut, ngepure, anti seret, lumer, dan glowing pastinya Jadi untuk kalian yang penasaran, ikutin terus videonya sampai selesai Dan langsung aja yuk kita ke tahap membuatnya Yang pertama, saya menyiapkan 200 gram Royal Palmia Margarine Mixed Butter Ini margarin dan butter sudah ada semua ya di sini Jadi ini kita gunakan semua sebanyak 200 gram Selanjutnya, masukkan 150 gram gula halus atau gula yang di blender Lalu aduk adonan menggunakan wish sampai tercampur rata Setelah tercampur rata Selanjutnya, saya masukkan 2 butir kuning telur Lalu ini kita aduk kembali sampai tercampur rata Cukup sebentar saja ya Setelah tercampur rata, masukkan 2 sendok makan susu bubuk Dan 300 gram tepung terigu pro rendah Saya menggunakan kunci biru Ini dimasukkannya 2 kali ya Aduk menggunakan spatula Kira-kira sampai tercampur rata Setelah kira-kira adonannya tercampur rata seperti ini Masukkan kembali tepung terigunya Dan aduk kembali sampai tercampur rata Nah, setelah adonannya kira-kira seperti ini Lanjut kita mengaduknya menggunakan tangan ya Saya akan menguleninya menggunakan tangan Pastikan tangan kalian dalam keadaan bersih Ulen adonannya hingga kalis Sampai nanti bisa dibentuk Nah, ini adonannya sudah kalis Sudah bisa dibentuk ya Seperti ini, sudah tidak lengket di tangan Siap kita bentuk Oke, jangan lupa siapkan loyang yang sudah diolesi menggunakan margarin tipis-tipis Dan selai nanas Ini selai nanasnya tidak saya bentuk bulat-bulat Akan langsung aja seperti ini Ambil sedikit adonan Atau secukupnya Di sini saya kira-kira menggunakan satu adonan Beratnya 7 gram Lalu kita pipihkan seperti ini Langsung diisi menggunakan selai nanas ya Nah, secukupnya Lalu tutup Pastikan tidak ada yang terbuka ya Kemudian pulung Sampai rapat Nah, sampai seperti ini Lakukan cara yang sama hingga selesai Nah, di resep nastar andalan keluarga saya ini Diharuskan memakai margarin dan butter ya Karena membuat rasanya lebih enak Gurih, wangi, dan legit Lebih enaknya lagi Kalau dimix margarin dengan rum butter ya Itu kalau ada Kalau tidak ada Kita bisa memakai ini aja ya Royal Palmia yang margarin mix butter Terima kasih telah menonton! Nah, ini dia Adonan nastarnya sudah selesai semua Saya bentuk Ini jadi dua loyang Ini penuh ya Jadi per bijinya ini berat 9 gram Selanjutnya Ini akan kita panggang Saya di sini memanggangnya Menggunakan oven tanggring Dan di sini saya sudah memanaskan oven tanggringnya terlebih dahulu Panggang selama 20 menit Menggunakan api sedang cenderung kecil Ini ditaruh di rak bagian tengah Jangan lupa Kalau kita memanggang kue kering Menggunakan oven tanggring Lubangnya harus dibuka ya Setelah 20 menit Setelah 20 menit Keluarkan loyang berisi adonan Kemudian diamkan hingga lumayan dingin ya Selagi menunggu kita oven kembali Adonan yang satunya Selama 20 menit juga Sambil menunggu kuenya dingin Di sini saya sudah menyiapkan bahan untuk olesannya Ada 2 butir kuning telur 2 sendok makan minyak sayur Ini kita campurkan Dan secukupnya pewarna kuning tua Ini kita teteskan beberapa tetes ya Di sini saya menggunakan 2 tetes saja Lalu kita aduk Sampai tercampur rata Dan warnanya merata Setelah selesai Ini siap Kita gunakan Nah di sini saya sudah menyiapkan olesannya Dan ini kue keringnya Atau kue nastarnya Kita akan olesi menggunakan kuning telur Yang tadi sudah kita mix Menggunakan warna makanan Dan minyak sayur Kita olesi ya Tipis-tipis Sampai merata Dan sampai selesai Terima kasih telah menonton! Nah setelah selesai Kemudian ini kita diamkan Selama 5 menit Lalu setelah 5 menit Nanti kita oles kembali ya Dengan kuning telurnya yang tadi Nah setelah 5 menit Nah setelah 5 menit Ini akan saya olesi kembali Menggunakan kuning telur Ini diolesinnya Tipis-tipis aja Sampai selesai Nah setelah selesai seperti ini Kita panggang kembali ya Selama 30 menit Dengan api kecil Atau dengan suhu 140 derajat celcius Ini saya panggang kembali Di rak bagian tengah ya Sampai 30 menit Atau sampai matang Nah ini dia hasilnya Sudah matang Sudah saya susun Di dalam toples Kotak seperti ini Dapat 2 toples ya Nah ini hasilnya Kincelong banget Cantik banget Mantap ya Dan bagian bawahnya pun Cantik banget Tidak gosong sama sekali Ini kematangannya itu Sempurna banget Pas Dijamin Ini nastarnya enak Banget Lumer Ngepure Dan ini gak seret Sama sekali ya Glowing Dan anti retak Mantap Bagus banget ya Mantap Kalian harus cobain Dan kita lihat bagian dalamnya Wow Ini bener-bener Lembut banget Ngepure Kalau dimakan Ini pasti lumer ya Di mulut Dan ini Pokoknya anti seret Enak banget Dan ini anti retak ya Mantap Kalian wajib coba Resep aku yang satu ini di rumah Dijamin bikin ketagihan Oke Untuk semua yang sudah nonton video saya Sampai selesai Terima kasih banyak Jangan lupa selalu dukung channel ini Dengan cara like Comment, share, dan subscribe Dan jangan lupa juga Klik tombol loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan Video-video terbaru dari kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Di next video Sampai jumpa